Mulur dari jadwal, sidang kedua peninjauan kembali terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman baru digelar pukul 10 siang di pengadilan negeri Cilacap. Sidang di tanggapan jaksa, Freddy mengaku siap jalani hukuman. Kalau pesan saya ke orang-orang yang narkoba, ya udah saatnya narkoba nggak ada hasilnya. Sementara tim kuasa hukum masih berupaya mencari keringanan untuk kliennya. Kita tetap mengacu pada, ini kan naturan hukum kita, hak hukum kita. Walaupun mungkin dari negara hukum, terhadap khususnya Pak Gajah pun berbegian. Tapi ini kan hukum yang harus diselesaikan dan harus diberikan hak-haknya secara tuntas. Hasil persidangan akan dikirim ke pengadilan negeri Jakarta Barat untuk selanjutnya diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk menunggu keputusan. 28 April 2012, gembang narkoba Freddy Budiman tertangkap menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina. Ia akhirnya difonis mati di tahun 2013. Di balik ceruci, Freddy diduga menerima fasilitas mewah dan membangun pabrik narkoba di Lapas Cipinang. Sejak itu ia dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan dan Lapas Gunung Sindur untuk menyelidikan. Hingga pertengahan April lalu, Freddy dikembalikan ke Nusa Kambangan. Freddy Budiman disebut-sebut berada dalam daftar terpidana mati kasus narkoba yang akan dieksekusi nanti. Namun, kejaksaan pastikan masih harus menunggu hasil PK dan gerasi yang diajukannya. Bayu Sasongko melaporkan untuk NET.